Foto seorang ibu yang menemani anaknya ikut ujian tes CPNS viral di media sosial. Foto tersebut menjadi sorotan seusai diunggah oleh akun Instagram atbiropekejaksaan. Hingga selasa 29 September 2021, foto ini sudah disukai lebih dari 24 ribu kali dan menulai ratusan beragam komentar dari warganet. Dari foto yang beredar terlihat seorang wanita tengah duduk di tangga dengan anak lelakinya. Sang ibu tampak mengenakan jilbab warna hijau dengan setelan baju berwarna hitam. Sedangkan sang anak mengenakan baju putih dengan setelan celana hitam yang digunakan untuk mengikuti tes CPNS. Belakangan terungkap ibu yang menemani anaknya bernama Hasanah, 61 tahun. Sedangkan buah hatinya bernama Chayrul Wahid, 18 tahun. Saat foto diambil, Chayrul akan mengikuti pelaksanaan seleksi kompetensi dasar atau SKD calon pegawai negeri sipil Kejaksaan RI tahun 2021 di Banda Aceh pada Senin 27 September 2021 lalu. Ibu dan anak itu merupakan warga Kabupaten Aceh Barat. Mereka berangkat dari rumah pagi hari dan baru tiba di kota Banda Aceh sore harinya. Hasanah mengaku ia dan putranya tiba ke Banda Aceh pada Jumat 24 September 2021. Mereka harus menempuh jarak 200 km dari rumah mereka menggunakan sepeda motor. Tak hanya menemani dalam perjalanan, Hasanah juga menemani putranya saat mengikuti ujian. Setelah menunggu hampir 2 jam, akhirnya Chayrul Wahid keluar dari ruang ujian. Namun sang anak mengatakan jika dirinya tak lulus passing grade. Bukannya memarahi, Hasanah memilih tersenyum dan menguatkan sang anak. Hasanah mengaku akan selalu mendampingi putra sulungnya itu untuk meraih mimpinya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!